Intro Halo semuanya, beberapa waktu lalu Kami mengerjakan proyek pembuatan profil seminari tinggi Interdosesan Santo Petrus Rita Piret Di seminari ini terdapat sebuah wisata rohani Yang akan kita bahas di Marike NTT kali ini Yakni, Kamar Paus Santo Yohanes Paulus II Intro Paus Yohanes Paulus II mengunjungi Maomere Pada hari Rabu 11 Oktober 1989 Dalam kunjungan universalnya di Indonesia Dan dengan direkomendasikannya Rita Piret Sebagai tempat penginapan yang cocok untuk Bapak Suci Maka disiapkan sebuah kamar khusus Yang sampai sekarang dijadikan tempat wisata rohani Bagi peziara Kamar Paus ini berlokasi di Desa Nita, Kabupaten Sika, Flores, Nusa Tenggara Timur Dan kamar Paus Yohanes Paulus II terletak di bagian timur Dari arah pendopo agung seminari tinggi Interdosesan Santo Petrus Rita Piret Terdapat patung Paus Yohanes Paulus II Yang merupakan kenangan yang diabadikan oleh para frater Rita Piret Kamar yang berukuran 15 x 7 meter ini memiliki 4 ruangan Yakni, 2 ruangan dihuni oleh sekretaris pribadi Paus Monsignor Stanislaw Zivis Dan Duta Besar Fatikan untuk Indonesia Monsignor Francesco Canalini Ditambah 1 ruangan tamu Terima kasih telah menonton! Selain sebagai tempat berziara Kamar Paus ini juga merupakan tempat wisata rohani yang terbuka untuk umum Tidak ada ketentuan khusus yang menghalangi kehadiran peziara Yang ingin mengunjungi tempat ini Jadi, untuk Anda sekalian Mampirlah ke sini di seminari tinggi Interdosesan Santo Petrus Rita Piret Terima kasih telah menonton! 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 Sub indo by broth3rmax